Intro Perang antara Paris Saint-Germain dengan Real Madrid masih saja berlanjut. Belakangan, PSG dikabarkan menggoda bintang Real Madrid Vinicius Junior untuk tidak memperpanjang kontraknya di Madrid. PSG menggoda Vinicius dengan gaji fantastis 40 juta euro per musim agar mau gabung. Jumlah gaji itu 12 kali lebih besar dari gaji lamanya. Gaji yang ditawarkan ini juga, seperti dilansir Marka, 4 kali lebih besar dari gaji baru yang ditawarkan Real Madrid untuk perpanjangan winger asal Brazil ini. Berhasilkah pujuk rayu PSG? Mereka melaporkan Presiden Madrid, Florentino Perez, sudah mengetahui gerakan PSG ini. Namun dia meyakini Vinicius hanya ingin bertahan di Madrid. Ketertarikan PSG dengan Vinicius sebenarnya sudah terjadi sejak tahun lalu. Les Parisiens lebih gencar melakukan pendekatan pada November 2021, tapi belum berakhir. Madrid dalam posisi tenang menghadapi PSG. Meski klub kaya milik Qatar ini menawarkan bonus tambahan kepada Vinicius kalau mau gabung, juga kesempatan untuk dapatkan hak komersial di Qatar. Peres dan Direktur Umum Madrid, Jose Angel Sanchez, sudah diberitahu soal ini oleh agen Vinicius. Namun mereka salut dengan profesionalisme dan personalitas bintang asal Brazil ini. PSG mencoba untuk jumpa dengan Vinicius. Namun kekalahan lawan Madrid di Liga Champions membuat mereka makin jauh saja di lirik Vinicius. Vinicius dikabarkan ogah melirik klub lain. Koneksinya dengan Madrid sangat kuat dan ogah merusaknya sekarang. Vinicius juga sudah mewanti-wanti agennya untuk menolak tawaran klub lain. Padahal Liverpool, Chelsea, dan MU juga tertarik untuk merekrutnya. Saat ini agen Vinicius masih meminta bonus 10 juta euro kalau Vinicius berpanang konfas.